Wujudnya DPD Kota Makassar menyeluruhkan bantuan ini yang masyarakat yang kena tampak masa pandem ini COVID-19 di merata di seluruh DPRT sesuai dengan data yang ada dari DPRT yang dimasukkan ke DPD jumlahnya kurang lebih 2000 paket sesuai dengan data yang masuk dari DPRT untuk meganisme penyelurannya agar tidak terjadi kerumunan seperti apa apakah dor-to-dor atau bagaimana oke makanya di DPD Makassar dilakukan cara cuma untuk pelepasan untuk simboli supaya tidak terjadi kerumunan sehingga DPRT yang akan menyeluruhkan door-to-door sesuai dengan data yang DPRT sudah masukkan disini jenis paket sembakonya sendiri yang dibagikan apa-apa saja pak? disitu ya jelas ada beras yang paling utama dan beberapa tambah-tambah lainnya selain sembako ada bantuan lain pak? bahwa bantuan lain kan setiap hari cuma kan bergulis terus usulnya di seluruh DPRT selatan semua DPRT melakukan bantuan-bantuan itu sendiri dari kader-kader sendiri ada yang berubah bantuan uang kunai terus kebutuhan-kebutuhan lainnya tapi nyelurannya akan berlangsung berapa lama? yang jelas ini menjadi kegiatan rutin partai Nasdem khususnya di seluruh DPRT selatan yang mana yang biasa kita sebut Nasdem Peduli Jumat Berkah itu, nah ini kan yang tabis jadi besok ini penyelurannya langsung door-to-door ke masyarakat selamat menikmati